Bersambung 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 Oke ready? Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahitawakaltu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat buat teman-teman semuanya Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga saat ini teman-teman dalam galan sehat walafiat dan selalu bahagia ya Oh iya bulan ini masih bulan sawal nih Jadi masih nuansa hari raya Idul Fitri 1 sawal 1445 hijriyah Nah teman-teman bicara hari raya berarti sangat berkaitan arat dengan pulang kampung nih Atau sering kita bilang mudik lebaran Yeay mudik Nah di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat jalur perjalanan mudik saya nih Saya akan berbagi cerita perjalanan mudik saya dari kota dan pasar Bali ini sampai ke Surabaya Surabaya Ya ini teman-teman Ibu mertua saya memang berasal dari Surabaya Jadi istri saya mau mengajak mudik ke tengah kelayaran ibu yang asli orang Surabaya Tapi teman-teman kedua orang tua kami udah lama meninggal Jadi di Surabaya kami akan berkumpul Tahuan tentang sejarah, kisah sebuah kota, kisah sebuah peninggalan sejarah Bahkan Arah Roda Channel akan sedikit bercerita tentang patung, tugu, gedung bersejarah hingga danau gunung dan pokoknya apapun yang kita lewati akan ada ceritanya Dan tujuan dari Arah Roda Channel Yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan yang arah roda lewati Yang nantinya teman-teman akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel, mal, tempat-tempat kuliner, belanja dan semuanya yang berada di seperjalanan kita Terima kasih telah menonton! Kita menonton! Apabila kita menonton! Bisa dibangkan bales ini dia akan menjelaskan seorang Ada kelompoknya juga Lepas itu kita makan di tiga depan Kita bubakan Makan bramedia Nah teman-teman perjalanan kita diawali dengan sebuah patung yang berdiri tegak ini nih Ini adalah persimpangan Jalan Cokor Aminato dan Jalan Gatot Subroto di Denpasar ini Kalau kita belok kanan itu adalah Jalan Gatot Subroto Tengah Sedangkan ke kiri itu adalah Jalan Gatot Subroto Barat Sedangkan kita akan terus lanjut lurus nih teman-teman Masih Jalan Cokor Aminato yang akan mengarahkan kita ke arah Jalan Raya Denpasar Gilimanuk Melalui Jalur Kota Tabanan dan Kota Negara Oh iya teman-teman sambil menikmati perjalanan ini saya akan bercerita sedikit tentang patung ini ya Biar teman-teman lebih kenal lagi dengan patung ini Oh iya sebelumnya nih buat teman-teman terima kasih banyak yang selalu support video-video inovasi yang saya berikan Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan arah Roda Channel ini ya Terima kasih Teman-teman cuaca hari ini begitu cerah ya sehingga perjalanan kita bisa lebih aman dan nyaman menuju Gilimanuk sana Tapi buat teman-teman pengendara motor diusahakan nih ya teman-teman dipastikan selalu membawa jas hujan ya Buat jaga-jaga kalau tiba-tiba turun ke hujan teras Tentunya sampai disini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu dong nih Klik tombolnya ya biar channel ini makin oke Karena satu like ini nambah semangat buat saya nih teman-teman Juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa langsung update Menerima notifikasi apabila ada video informasi terbaru dari arah Roda Channel ini Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya teman-teman Di kolom komentar di bawah ini kali aja ada kata-kata saya yang salah atau ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang kurang dari yang saya informasikan Teman-teman patung yang berdiri tegak di perempatan jalan tadi itu adalah patung Mayor I Gusti Bagus Sugiyanyar Banyak orang-orang yang mengira patung tadi adalah patung I Gusti Ngurah Rai Tapi ternyata bukan patung I Gusti Ngurah Rai ya teman-teman Tapi patung Mayor I Gusti Bagus Sugiyanyar Loh memangnya siapa sih Mayor I Gusti Bagus Sugiyanyar ini? Jangan salah loh teman-teman Mayor I Gusti Bagus Sugiyanyar adalah salah satu pahlawat Bali yang tidak kalah heroiknya dengan pahlawat I Gusti Ngurah Rai Saya ceritain sedikit tentang patung ini dulu ya Patung Mayor I Gusti Bagus Sugiyanyar yang tadi kita lewati di Persimpangan tadi dibangun pada tanggal 4 Agustus 1994 Yang berlokasi di Persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Cokro Aminoto Lalu siapa sih Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar ini? Teman-teman Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar lahir pada tanggal 12 Agustus 1924 Yang berasal dari Puri Agung Pacekan, Banjarnega, Kelurahan Dauhwaru, Jemberana, Bali Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar dikenal karena kegiatannya berjuang melawan penjajah kolonial Belanda Pada tanggal 20 November 1946, Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar gugur pada pertempuran heroik di Margarana Yang dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana Oh iya teman-teman, tidak hanya di Denpasar loh Patung beliau juga dibuat di perempatan desa Batu Agung, Kabupaten Jemberana Nanti mendekati Kelimunan sana kita juga akan melewati patung Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar ini Teman-teman Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya Untuk menghargai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Pemerintah Kabupaten Jemberana juga telah mendirikan patung pahlawan Mayor Sugiyanyar yang terletak di perempatan desa Batu Agung Patung setinggi 12,74 meter tersebut diresmikan oleh Bupati Jemberana waktu itu Yaitu Bapak I Putu Arta pada bulan Desember 2021 yang lalu Oh iya teman-teman, Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar yang lahir pada 12 Agustus 1924 Merupakan putra kelima dari pasangan Almarhum I Gusti Ngurah Ketut Teken dan Almarhumah I Gusti Ayu Putu Tawi Yang berasal dari Puri Agung Pacekan Banjarmenega, Kelurahan Dauhwaru, Jemberana Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar dikenal karena kegigihannya berjuang melawan penjajah kolonial Belanda Di tahun 1946 bersama dengan Lieutenant Kolonel I Gusti Ngurah Rai, Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar Bergerilya di beberapa daerah di wilayah Bali ini Termasuk di Tanah Aron yang merupakan pertempuran terbesar di Bali pada saat itu Teman-teman, pada tanggal 20 November 1926, Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar gugur pada pertempuran heroik di Margaranan Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar gugur bersama Lieutenant Kolonel I Gusti Ngurah Rai Dan 96 pasukan gabungan bernama Pasukan Cium Wanara Hingga kini pertempuran ini dikenal dengan Perang Kuputan Margaranan Dan sampai sekarang diperingati setiap tanggal 20 November sebagai Hari Kuputan Margaranan Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar Mayor I Gusti Ngurah Sugiyanyar sendiri gugur pada usia yang masih sangat muda Yaitu 22 tahun, 3 bulan, dan 10 hari Nah teman-teman, pada saat peresmian patung yang di wilayah Jembrane sana Bupati Jembrane I Putuarta dalam sambutannya berpesan Agar dengan didirikannya patung ini Generasi muda lebih termotivasi untuk bekerja keras untuk mengisi kemerdekaan ini Selain itu, tujuannya tidak lain untuk menanamkan rasa patriotisme di kalangan generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya Selain itu, Bupati Arte menambahkan di tempat-tempat strategis lainnya juga akan didirikan patung-patung pahlawan yang berasal dari Jembrane, Bali Begitu ceritanya teman-teman Kita lanjut ya teman-teman Kita lanjut untuk melihat situasi dan kondisi terkini menyusuri jalur jalan perjalanan yang indah ini Sekaligus juga untuk menikmati pemandangan di wilayah Kabupaten Tabanan ini Kita bisa lihat sawah, bukit, dan pantai di seperjalanan kita teman-teman Semoga teman-teman juga bisa ikut merasakan perjalanan yang penuh petualangan dan mengasihkan ini ya teman-teman Ya pokoknya seru banget ya perjalanan ini Teman-teman gak terasa kita sekarang telah melewati pusat perkantoran atau pusat pemerintahan Badung nih Teman-teman sekedar informasi aja nih ya Puspem Badung adalah pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Bali dengan ibu katanya mengukurah yang terletak di daerah sempiri teman-teman Ponon dalam sejarah Bali diceritakan bahwa gagasan awal mendirikan Puspem Badung di latar belakangi proses pemekaran Kabupaten Badung Menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madia daerah tingkat 2 Denpasar yang sekarang menjadi Kota Denpasar Sejak terjadinya kerusuhan yang mengecewakan masyarakat Bali pada pemilihan umum dan menganguskan kompleks gedung pusat pemerintahan di Lumintang pada tanggal 21 Oktober 1999 Tragedi tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar bagi pemerintah dan masyarakat Badung Dalam perkembangannya Kabupaten Badung memerlukan tempat yang lebih kondusif untuk menjalankan pemerintahannya kan teman-teman Nah berbagai faktor dan banyak hal yang telah dipertimbangkan maka sepertinya telah diputuskan agar pusat pemerintahan dikembalikan ke wilayah ini teman-teman Yaitu wilayah Mengwi Karena sepidi berkaitan alat dengan sejarah kerajaan Mengwi dengan demikian pusat pemerintahan Kota Madia Denpasar tetap di Denpasar dan Kabupaten Badung kembali ke Mengwi Ini Mengwi menjadi pusatnya Kabupaten Badung yang baru ini teman-teman Proses pembangunan puspen juga dibarangi dengan proses penetapan nama ibu kota Kabupaten Badung Langkah tersebut diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat Kemudian Pansus nama kota Kabupaten Badung melakukan semiloka pada tanggal 25 November 2008 Di ruang sidang DPR di Bandung dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa ibu kota Kabupaten Badung adalah mengukurah Kurang lebih 16 tahun lamanya Kabupaten Badung tidak memiliki pusat pemerintahan yang tetap loh atau nomaden Tepatnya sejak ditetapkannya Kotif Denpasar menjadi kota Madia tahun 1992 dan mengambil pusat kota Kabupaten Badung menjadi pusat kota Sehingga Badung harus mencari pusat pemerintahan yang baru Lokasi pembangunan kantor puspen Kabupaten Badung yang berada di kelurahan Sempidi Didasakan atas beberapa pertimbangan Salah satunya adalah pertimbangan aksesibilitas Posisi kelurahan Sempidi yang strategis berada tepat di tengah tengah Kabupaten Badung Dilihat dari arah utara selatan maupun arah timur barat Pada benteng alam dengan topografi relatif datar Akibatkan pencapaian ke lokasi puspen Kabupaten Badung dapat dijangkau dengan lebih mudah Dari berbagai kecamatan di Kabupaten Badung Jalur menuju puspen Kabupaten Badung dapat dicapai dari jaringan jalan artri primer dan kolektor primer Melalui enam jalur utama yang telah ada Yaitu dua jalur ke arah utara menuju wilayah kecamatan Mengwi bagian utara, Abian Semal dan Kota Dua jalur ke arah timur menuju wilayah kecamatan Abian Semal Dan dua jalur ke arah selatan menuju wilayah kecamatan Mengwi Bagian selatan, kecamatan Kuta Utara, kecamatan Kuta dan kecamatan Kuta Selatan Berdasarkan rencana tata ruang kemudian dikeluarkan keputusan Bupati Badung nomor 533 tahun 2004 Tentang rencana detail tata ruang kecamatan Mengwi Diputuskan bahwa lokasi puspen Kabupaten Badung di Keluran Sepini Ditetapkan sebagai kawasan pusat kantor pemerintahan Sebagai pusat kantor pemerintahan dan pusat pelayanan publik di Kabupaten Badung Keberadaan puspen Kabupaten Badung secara tidak langsung mendorong kawasan pada lokasi puspen menjadi pusat tarikan pergerakan masyarakat Hal ini mempercepat kewujudnya fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan perkotaan Begitu teman-teman Menurut Kau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kabupaten Tabanan ini ya nah teman-teman teman-teman tau gak nama Tabanan sendiri berasal dari kata tabunan loh yang berarti asap mengepul nah dulu dikisahkan sebelum pusat pemerintahan dipindahkan ada seorang raja yaitu raja sirarya ngurah langwang yang mendapatkan wahyu atau poesik yang berbunyi dimana ada asap mengepul agar disanalah dibangun puri sementara itu kata tabanan sendiri bisa berhubungan dengan kata taban yang artinya tempat duduk yang terkait dengan kata singgah sana itulah sebabnya raja sirarya ngurah langwang kerap disebut sang nateng singgah sana atau kerap juga disebut ida batara nangun geraha nah dulu pusat perajaan atau puri tabanan ini terjadi setelah terbentuknya pemerintahan di tabanan di bawah pemerintahan majapahit di tanah jawa teman teman kabupaten tabanan ini sendiri terletak di bagian selatan pulau bali ya teman teman memiliki luas wilayah 839,33 km persegi yang terdiri dari daerah kegunungan dan pantai tabanan berada di ketinggian 2276 meter dari temukan laut sehingga diapit oleh dataran tinggi dan kegunungan secara topografi kabupaten ini terdiri dari daerah kegunungan dan pantai merupakan daerah yang cukup subur teman teman tempat dimana para petani melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya teman teman kabupaten tabanan ini terdiri dari 10 kecamatan loh kecamatan tabanan kecamatan kediri kecamatan kerambitan kecamatan selemadeg kecamatan selemadeg barat kecamatan selemadeg timur kecamatan penebal kecamatan pupuan kecamatan marga dan kecamatan batu riti nah seperti itulah asal-masal namunan awal ini teman teman tentang kabupaten tabanan yang menjadi salah satu daerah penghasil padi terbesar di Bali teman teman saat ini tabanan mengandalkan berbagai sektor untuk mengangkat perekonomian selain para wisata tabanan juga dikenal sebagai kabupaten penghasil padi di pulau Bali dengan kontur pegunungan hingga pesisir pantai tabanan masih mempertahankan lahan pertanian sebagai penopang kebutuhan pokok masyarakat Bali menurut data yang saya baca dari laman resmi pemerintah kabupaten tabanan sekitar 22.562 km persegi atau 26% wilayah kabupaten tabanan merupakan lahan persawahan sementara sisanya lahan bukan sawah dari 73.12% lahan bukan sawah 99% diantaranya langkering berupa tegal kebun dan hutan negara sisanya yang 0.05% berupa kolam tambak dan rawa-rawa begitu teman-teman terima kasih telah 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 menonton 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 Terima kasih telah menonton